Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Detektif D Ya teman-teman ini kayak sedang dengan ibu-ibu para korban PHP Korban PHP Yusuf Manjur Seperti sesuai dengan video saya sebelumnya Saya hari ini habis dari Kementerian Koperasi Nanti teman-teman bisa lihat cuplikan videonya lah Dan saya selipkan disini dan beberapa foto mungkin ya Terima kasih telah menonton Nah saya akan bertanya kepada teman-teman ini Ngapain aja sih Kementerian Koperasi Susah-susah amat Dan ini teman-teman datang dari mana aja Yuk mau gue silahkan Saya dari Garut Saya buat PK dari Garut Saya Ibu Mia dari Surabaya Saya Ica dari Kalimantan Timur Saya An dari Bekasi Terus Bagaimana hasil dari Kementerian Koperasi tadi? Tadi Alhamdulillah ketemu dengan Kepala Bidang Kepala Koperasian ya Tadi Alhamdulillah ketemu dengan Kepala Bidang Koperasian Pak Sopwan Dan kita bisa berkomunikasi dan kita bisa berkomunikasi dan mengumumkakan apa yang kita inginkan Setelah paniknya itu juga Pak Sopwan? Nah jadi kita berkomunikasi dan mengumumkan tentang nasib saham kita Nasib hak kita lah gitu ya Jadi kita berkomunikasi sampai di mana Kelanjutannya dari pertemuan sebelumnya Kemudian sampai di mana nasib investasi kita Nah Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang ya Bidang Kepala Koperasian juga menelusuri Membuka Pair Koperasinya Membuka Pair tentang Hotel City Membuka semuanya Dan kesimpulan sementara Beliau bingung Ya bingung dengan investasi yang kita Uang yang kita investasikan disitu Karena di Koperasi tidak ada Di Hotel City tidak ada Beliau sampai bertanya Jadi kemana uang ibu-ibu ini? Ya itu mereka tahu dari data Data base akun pemerintah resmi kan? Ya Mereka buka Sebenarnya itu ada Apa sih namanya? Kantor bersama Mereka punya akses untuk buka itu Nah yang saya tahu mereka bawa apa? Tadi bawa apa? Tadi bawa apa? Nah sehingga Pendirian Hotel City juga seperti ini Pinjam dan lain-lain Tidak ada Koperasi disitu Padahal menurut YM kita itu Sebagai anggota patung usaha Otomatis menjadi anggota koperasi Berarti uang kita ada di koperasi Berarti kalau begitu Saham Apa? Hotel City itu harus ada Sahamnya koperasi Tapi ternyata tadi tidak ada Itu mungkin yang saya pahami Sementara mungkin Dilangkapi dengan Bu Helva ya Iya sama seperti tadi yang Bapak bilang Bahwa Pak Kepala Tadi mengatakan uang ibu-ibu Tidak ada di koperasi Juga tidak ada di PT-nya Lalu uang ibu-ibu kemana aja selama ini Jadi berdasarkan data yang mereka pegang Iya yang mereka pegang Tadi yang diperlihatkan kepada kita-kita Dari tahun 2010 hingga tahun 2023 Beliau juga bingung Mau dibantu untuk Menindaklanjuti Depannya Mau memanggil Iya mau mengambil Memanggil pihak koperasi Atau apa namanya Staf koperasi pepindung Untuk datang Menjelaskan Kita Kelanjutannya Dia memanggil Dan mau mempertemukan dengan kita Iya Ya teman Saya kira cukup jelas Dari teman-teman tadi Bahwa setelah dibuka data-datanya Disitu kami Apa namanya Kami butuh kejelasan Bagaimana kedudukan koperasi Sebalik Penampungan Wadah Penampungan dana-dana Para investor Nah setelah kami Tadi rapat sedikit Dengan ketua Kepala Bidam Perkoperasian Disitu Mereka juga masih harus Apa namanya Membicarakan langsung Karena memang Posisi kami disana Enggak jelas Disitu ya Enggak jelas Di perkoperasian itu Sebagai apa Sebagai anggota Belum jelas Sementara Apanya Mereka punya data juga Enggak kena Istilahnya Enggak pas disitu Jadi Masih mereka Harus Apa namanya Mendiskusikan Mendiskusikan lagi Mendiskusikan lagi Untuk Mengetahui Kedudukan Dana-dana Investasi kami itu Benar Benar masuk Di kooperasi Atau enggak Sementara Kooperasinya ada Nah itu Dan itulah Yang mereka Kemudian Minta pending dulu Mau dibicarakan Kembali Dan berusaha Akan Mengkonfirmasi Daripada Pihak Kooperasi Kopindo Kooperasi Merah Putih Untuk menjelaskan Bagaimana Dana-dana kami Yang terkumpul Di sana Kedudukannya Sebagai apa Dan Yang dialihkan Ke saham itu Gimana Karena Apa namanya Khusus untuk patungan usaha Peruntukannya adalah Penderian dan pembangunan Hotel City Nah Tentu masih ada Banyak investasi lain Tapi Di sini kami Mempertanyakan itu Karena memang Kami melihat ada asetnya Nah sementara Mereka itu Baru melihat tadi Memang ada carut-marut Di situ Ada carut-marut Ketidakjelasan Nah di situ Yang akan mereka Mempertanyakan Kejelasannya Jadi seperti itu Ada tambahan Bunda Saya rasa sudah jelas ya Dari teman-teman saya Lebih jelas malah Kalau saya cuma Menambahkan Bahwa Setelah Kami Apa namanya Berdiskusi Kepala Bidang Berjanji Akan memanggil Kooperasi Indonesia Berjamaah Dan kita Untuk dipertemukan Saya rasa Sudah cukup Saya boleh tanya-tanya ya Karena biar lebih Detail Saya lebih bertanya Jadi teman-teman ini kan Sebelumnya Sudah pernah ke sana Dan dari Ini ada dua orang Yang sudah pernah ke sana Dan kita Sebenarnya kan sudah Mengajukan surat ini Dua kali Dua kali datang Dan kita juga secara publis Di kanal Youtube Juga Mengundang pihak Kopindoan Dan mereka Tidak mau hadir Sebenarnya kalau mereka Punya etikat baik Mereka kan sering Lihat channel saya Itu faktanya Karena karyawannya kan bilang Ya sering melihat lah Bahwa kan Ada tim khusus IT-nya Katanya gitu Jadi pasti kontrol kita Tadi kan itu Teman-teman Pihak koperasinya Itu kan gak hadir Nah Secara Ini ya Secara pikiran ibu Pikiran ibu Saya gak ngomong negatif Atau posit Mereka itu sebenarnya Niat hadir atau enggak Koperasi Ya pihak koperasinya Pertama mungkin Pemberitahuan resmi Ke pihak koperasi Dari kemengkauan belum ada Atau belum sampai Yang kedua mungkin Memang dia Memang gak niat Untuk menghadap Tapi kan Pak Sarul Udah bilang tadi Pak Sarul udah pernah kesana Udah pernah nelpon juga Mereka mempertanyakan juga Tapi gak mengundang Pak Sarul gak Mengundang untuk hadir Ya karena Pak Sarul Kan setapali Bukan Dia tuh hanya Datang kesana Mau cek Ternyata koperasinya masih ada Kontak personnya masih ada Masih bisa dihubungi Itu kan Dia mengundang Dan masuk Sudah tidak menerima Anggota Dan mengundangkan Uang-uang yang mau diambil Kalau anggota Yang mau diambil Itu kan Berarti Pak Sarul datang kesana Enggak mengundang Koperasi untuk dimuntai penjelasan Ya karena investigasi Itu situ Ya Karena investigasi Nah Ini kan mereka tahu Misalkan Kalaupun gak diundang secara resmi Kalau memang ada di tingkat baik Kan mereka bisa mengadiri Atau menghubungi saya Itu nomor saya ada Gitu ya Atau menghubungi ibu-ibu ini Karena ada Nanti atau dia menghubungi koperasi Sebenarnya logikanya Sebenarnya gampang Mereka itu bahkan Laporan ke Kementerian Koperasi Kan gak pernah Masalahnya Itu kan tadi ada ya datanya Datanya resmi Dari Kementerian Koperasi Dan bahkan dibuka nih Modal dasar Dari hotel itu berapa Dan dari mana Asal usul uangnya Pembayarannya Dari mana Mereka kan buka Misalkan Misalkan contoh Sebenarnya 90% Dari pembangunan itu Hutang Tadi kan 90% Kalau dilihat Dari data Apa ya Dari data yang mereka pegang Itu akun resmi Karena sebenarnya Saya udah pernah Salah satu Misalkan waktu itu Keseleman Kita untuk membongkar Data kan sebenarnya bisa Kita minta Dan mereka pakai data itu Sebenarnya Nilainya Sekitar 38 miliar Itu 90% Utang Jadi asetnya Sangat sedikit Itu juga Saya tahu sebenarnya Historinya Nah tapi disana Tercantumnya Koperasi itu Cuma 100 ribu Tadi seucapan Pertanyaan saya adalah Teman-teman ini Tahu gak nilai total Teman-teman Berapa miliar Nah kalau berdasarkan media Itu sekitar 40 miliaran Jadi Kalau dihitung hutang 30 miliar itu Kalau di modal dasar Semuanya itu 30 miliar Itu berarti Semuanya itu aset Milik investor Kalau itu bener Kalau itu bener ya Karena kan itu hutangnya Ini sistem hutangnya Karena itu rekening koran Sistem hutangnya Kalau ada uang baru bayar Jadi bukan masalah bunganya Kalau ada uang baru bayar Sistem hutangnya Kayak gitu beda Dengan sistem Hutang biasa Yang harus ada bulanan Bayar itu ya Nah Setelah mengetahui Teman-teman Sebenarnya Yusuf masuk Tidak modal-modal di sana Di awal itu Semuanya uang investor Tapi Ternyata Uang investor pun Tidak ada di sana Itu perasanya bagaimana Ya kesel lah Kita Perlu tahu Makanya kami datang ke situ Butuh penjelasan Dari Kooperasi Dan juga Apa namanya Meminta Pertanggungjawaban Kooperasi Merah Putih itu Bahwa Kedudukan kami apa Setelah kami tahu Tidak jelas Kedudukan Apa namanya Dana-dana kami Dikemanakan Nah itu Disitu kami Mempertanyakan lagi Ini gimana Pak Mereka juga bingung Pilihan kooperasi tanya Pilihan kementerian kooperasi Mereka bingung juga Mereka bingung juga Makanya Karena kooperasi Berdiri 2013 Kemudian Kota itu Sudah operasional 2015 Nah Uang kita-kita kan Udah ditaik Sebelum Kooperasi itu berdiri Nah itu kan Ini semaksud itu Mengatakan bahwa Uangnya Diarikan ke kooperasi Berarti Dengan demikian Otomatis Anggota investasi Atau anggota Patronan usaha Otomatis Begak anggota kooperasi Nah Kita kan Investasinya Di pembangunan hotel Harusnya investasi kita itu Ada kooperasi Sebagai pembangunan saham Gitu kan Mau hakiri Mau hakiri Mau hakiri Mau hakiri kita-kita Kooperasi Tapi ternyata Tidak ada Gitu Karena Uang yang Itu pada kemana Gitu kan Gak ada Sementara pembayarannya Pembayaran yang tercetak disana Itu dari pihak modal lain Artinya Bukan dari kooperasi Pembayarannya Kan dari kooperasi Jadi kooperasi Tidak ada Makanya Duit yang di kooperasi Itu dikemanakan Makanya Nah Itu Itu yang kami Uang Tetap Investasi Atau patungan usaha Yang dari 2010 Sama 2013 Itu Kemana Padahal Kalau umpamanya Tadi Ada sekitar 400 Berarti ada 40 miliar Berarti Bisa sih Berlalu ngomongasi Itu ya Semua Jadi Sebagai Itu yang tercetak Di media 40 miliaran Sekitar Yang dikasih media Bayangin Yang tidak dikasih tahu Itu berapa Yang dikasih Tahu ke media 440 miliar Putannya kan Tidak putahkan Miliar Oh harusnya Ini pas ya Dengan itu Kalau iya Betulnya Jadi Jadi Di pemegang sahamnya Kita Diwakili Kooperasi Kan Gitu Tapi Kami Minta pertanggung jawaban Dari pihak Kooperasi Kementerian Kooperasi Untuk memanggil Kopindo Pertanggung jawabkan Dana-dana kami Itu Jadi kita minta Sebenarnya pelapor Pertanggung jawabannya Ini bukan dari wajar Kementerian Kooperasi Juga minta pertanggung jawaban Kenapa Tidak pernah menghilangkan laporan Kooperasinya Seperti itu Jadi Kita Minta di Fasilitasi Untuk bertemu Kementerian Koop Juga harus memanggil Minta pertanggung jawaban Sebagai Kooperasinya Terus Seperti apa Kok begini Karena mereka Pemberi izin Jadi Sedikit Banyaknya Pasti bertanggung jawab Mereka juga kan berjanji Iya berjanji Nah ini kan babak baru ya Buat teman-teman Andai kata Ini pertanyaan sederhana Andai kata Yusuf Mansur Dan teman Ini kan Yusuf Mansur Sudah hadir Nasihat Umumnya kan dia Dan undang itu Sebagai ketua Dan kooperasi Saya gak tau sih Anggotanya siapa Anggotanya Katanya gue Kalau misalkan mereka Gak hadir bagaimana Tindak lanjutnya Iya Kalau misalnya mereka Tidak hadir Tetap tidak ada Tidak ada Tidak ada setonggung jawab Ya Kami akan melanjutkan Ketingkat selanjutnya Nah gini Mereka kan mengatakan Kalau di tracking Secara keuangan Kooperasi itu Wanya gak jelas kemana Iya Jadi ranahnya itu Bisa ke pengelapan Bisa ke pencucian uang Iya Tadi yang bilang Bukan layak Iya Ini Mereka juga pusing Ini sebenarnya Wanya kemana Kalau di tracking Agak susah gitu Iya Nah kalau misalkan Ranahnya ke sana Selain Selain Keperdataan Itu kan ada Unsur kebidana Ada unsur pidananya Iya betul Karena Kalau cuma Pidana biasa agak Terlalu ringan lah Nah kalau itu Nanti di aset ulangkan Untuk membeli apa Itu kan ada pencucian uang Iya Kalau lari ke pencucian uang Ibu-ibu Bagaimana cikapnya Kalau misalnya Ada dugaan ke pencucian uang Kami akan menindai lanjut Ini ada dugaan jelas Bu yang Kementerian Koperasi ya Bukan saya Nah mereka memberikan data Ini ada indikasi Indikasi kan di bawah Ada indikasi Tadi pengelapan dan pencucian uang Tadi kata Pak itu Pokoknya pengelapan dulu Nanti akan ranahnya ke pencucian uang Ya kalau misalnya Memang kesana Karena gak ada data tuh Dari kementerian Dari koperasinya Tersimpan ke uang Ke PT itu Atau kan gak ada Makanya Kemana kah ibu-ibu ini Mengimpan Makanya Ada indikasi Terjadinya Pengelapan Makanya itu Ada kemungkinan pencucian uang Nah sikap itu bagaimana Sikap Ya itu sikap kami semua Setelah kami Merombukan itu Kemungkinan kami mengusutnya Ke BPATK Pengaduan Pusat pengaduan Analisis Transaksi keuangan Jadi ibu mau pidana Sama Pelaporan juga Ya Kami perlu mengecek dulu Dana-dana kami itu Dikemanakan Digunakan untuk apa Kemungkinan kami akan Berkunjung ke sana juga Untuk mengetahui Informasinya Tapi ini bukan ancaman gak ibu ya Tapi Sebenarnya bukan ancaman Tetapi Kalau tidak ada Tindak lanjut Tidak Pihak-pihak penyelenggara Tidak mau bertanggung jawab Andai kata Misalkan ini logika Andai kata Mereka ternyata gak mau Bertemu dengan kita Tindakan ibu selanjutnya Akan seperti itu Iya seperti itu Pidana dan perdata Pidana dan perdata Pidananya lebih ke Pidana memberatkan Penjujian itu Pidana memberatkan Iya Karena ada ketidakjelasan Aliran dana kami Dikemanakan Seperti yang saya katakan tadi Tindak lanjutnya Mau bagaimana Iya Kami akan menempuh Kami akan menempuh Dua cara Tetap keperdataan Dua ke tindak pidana Dalam hal ini Sesuai dari Apa namanya Penjelasan yang diberikan tadi Lepihak kooperasi Kementerian kooperasi Bahwa memang Ada unsur penggelapan Ada beberapa unsur yang memang Mengarah ke pidana Kesana Jadi Memang Kami akan menempuh Kesana Itu seandainya Setelah Pihak dari Kementerian kooperasi Menguatmenamasi Bahwasannya kooperasinya Tidak mau hadir Iya Kooperasinya Tidak benar-benar Mereka tidak ada Etikat baik Dan tidak mempertanggungjawabkan Dana-dana kami Maka Kami akan Melangkah Ketingkat yang lebih lanjut Terkait Dana-dana kami Yang sudah Terkumpul Di bawah naungan kooperasi mereka Andai kata Misalkan mereka datang Yang akan Ibu sampaikan apa? Jika mereka datang Ya kami minta Pertanggungjawabannya Seperti apa yang mereka Pernah Komitmenkan Dalam Apa namanya Dalam program-programnya itu Diantaranya Jelas Sama-sama Mendirikan dan membangun Hotel Watungan Hotel Sama-sama itu Meminta hak Meminta hak sahamnya Meminta Sahab-sahab Sahab-sahab Hotel tersebut Dan kemudian Seperti apa Semua yang Sudah dia Sanggupi Mengembalikan modal Setelah 10 tahun Tapi yang paling utama Yang penting dulu adalah Alihkan dulu hak sahamnya itu Kepada kami Kalau misalnya tetap Tidak ada Etikat baik dari Punya lenggara Ya Kami akan Melinda lanjuti Cuma Di hotel itu Tidak ada Koperasi Ya Di hotel itu Tidak ada saham Koperasi sebagai Pemegang saham Gitu kan Di hotel itu Jadi Kami mungkin Lebih jauh Yang utama itu Akan menanyakan Kemana Dialirkannya Uang kami itu Yang katanya Untuk hotel Saham Untuk saham hotel Jadi Kita kan Dikumpulin Dana-dana kita itu Uang kita itu Ditarik Dikumpulin Kan untuk Apa Pembangunan hotel itu Jadi kita itu Punya saham Di hotel tersebut Jadi Nah Kalau Karena kenyataannya sekarang Ternyata hotel itu Pemegang sahamnya Tidak ada Koperasi Menurut itu kan Tidak ada Koperasi Kami akan Menurut itu Nah kemana Uang-uang itu Gitu kan Kemana Gitu kan Kemana Gitu Kalau Gak bisa Menuntut hotel Karena hotel itu Bukan Pemegang sahamnya Bukan Vokasi Bukan Anda Nah Kalau begitu Kemana Itu Yang disebut Tadi Jadi Anda Sudah Menggerakkan Uang kami Gitu kan Nah Pertanyaannya Ini kan Pertanyaan Ada tambahan Pertanyaan Ini kan Bukan cuma Soal patungan Usaha Yang Berafiliasi Dengan hotel City Ini kan Ada Investasi Investasi Lain Ada Apa Apa Namanya FD FD Patungan Aset Tabungan Tanah Tabungan Tanda Andai kata Ini cuma Menyelesaikan Hotel City Itu juga Gak menyelesaikan Kasus itu Operasinya Jadi Nanti Teman-teman Yang dari Tabungan Tanah Itu Akan Memberikan Pertanyaan Juga Kemana Uangnya Dan Penyelesaiannya Bagaimana Gitu Karena Sebenarnya Andai kata Restorasi Justice Yang Diusulkan Itu Bisa Dilaksanakan Teman-teman Baik Sebenarnya Ibu-ibu Ini Gak perlu Nuntut Misalkan Udahlah Dikasih Salam Ada Nilainya Nanti Ibu Nuntut Atau Enggak Karena Dia Memenuhi Apa Yang Tung jawabnya Yang Itu Yang Kita Walaupun Pada Saat Pelaksananya Mereka Benar Tapi Berusaha Memperbaiki Ibu Memaafkan Termasuk Yang Tabung Tanah Mereka Maunya Apa Tanah Atau Tanah Yang Dibagikan Itu Kalau Tanah Lakap Bagaimana Pertanggungjawaban Itu Itu Seperti Apa Yang Dijanjikan Investasi Tabung Tanah Mana Tanah Ini Kan Gini Kementerian Kooperasi Bergerak Atas Nama Negara Atas Nama Pemerintah Juga Andai Kata Mereka Nggak Datang Otomatis Mereka Itu Kayak Menghina Negara Kemungkinan Besar Mereka Akan Datang Tapi Dengan Segala Apa Dengan Segala Mungkin Hal Bagaimana Mereka Menyediakan Nah Pertanyaan Sebenarnya Pertanyaan Dasarnya Tadi Sedang Uangnya Kemana Kan Itu Yang Mereka Kalau Dan Solusinya Kalau Mereka Mau Dikonfeksi Saham Dengan Jelas Aturan Men Jelas Ada Nilainya Ibu Selesai Tapi Kalau Enggak Selesai Gitu Kalau Misalkan Gini Oh Kita Enggak Mau Kesana Udah Kita Ganti Aja Uang Dicicil Masih Percaya Atau Enggak Tentu Tidak Tentu Tidak 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 Perjanjian Awalnya Kita Enggak Menginyapkan Uang Ke Dia Kita Enggak Nabung Yang Bisa Dibayar Dicicil Kita Kan Bukan Memginyapkan Uang Kita Bukan Menabung Sebenarnya Kalau Mau Bayar Bisa Kan Di PT Itu Kan Ada Ada I-Trend PT Veritas Sentosa Internasional Yang Ikut Bertanggung Jawab Atas Identity Itu Ada Di Aktanya Sebenarnya Yusuf Masih Itu Uang Yang Dijual Gedung Yang Dijual Dengan Saya Tau Nilainya Berapa Belas Miliar Itu Buat Nicil Sehari Ini Mereka Bisa Atau Misalkan Berapa Gedung Yang Dijual Untuk Bayar Ini Bisa Tapi Kan Memang Gak Lihat Bayar Misalkan Contohnya Gini Kalau Mereka Nanti Bu Kita Cicil Nih Di Antrian Sesuai Antrian Gitu Dan Ternyata Yang harus Dicicil Jumlahnya Seribu Orang Misalkan Sebulan Dibayar Tiga Orang Misalkan Berarti Sekitar Tiga Ratus Bulan Tiga Ratus Bulan Berapa Berapa Bulut Ya Sekitar Ambil Sepuluh Tahunan Nanti Kalau Sudah Ada Almarhum Itu Kalau Dibayar Kalau Yusuf Masyul Tidak Mati Duluan Selalu Kemungkinan Kemungkinan Nelesnya Jadi Kalau Misalkan Itu Mereka Akan Seperti Itu Ibu Tetap Gege Dengan Kalau Mau Dibayar Dibayar Penyitungan Saham Aja Gitu Tidak Usah Susah Susah Jangan Dibayar Nyicil Tadi Itu Dikonversi Ke saham Tinggal Bawa Notaris Bayar 6 Juta Kan Gampang 6 Juta Bayar Notaris Selesai Semua Permasalah Ya Kenapa Ibu Jadi Punya Hak Dengan Pasti Teman Teman Punya Hak Kepastian Selesai Permasalahan Urusan Tabung Tanah Nanti Berlagi Selesainya Mereka Menyelesaikan Itu Susah Patungan Usaha Yang Berkaitan Dengan Notensi Termasuk Nanti Ada Moe FD Berkaitan Karena Itu Ada Janjin Semua Keterkaitan Investasinya Itu Saling Mengiris Jadi Kalau Memang Ya Sudah Masih Sabar Enggak Kas Konversi Konversi Kan Ke saham Aja Itu Bisa Langsung Dibayar Kalau Selesaikan Oke Bagus Kita Ketika Selesaam Kemudian Ada Nova Aris Kemudian Kita Kebagian Sakumala Istilahnya Karena Nilainya Besar Sekarang Kalau Misalkan Jumlahnya Misalkan 3000 Dan Aset Awalnya Itu Ternyata Cuma 38 Miliar Berarti Saham Itu Saham Ibu Nanti Lumayan Besar Di sana Walaupun 0 Sekian Persen Tapi Lumayan Besar Kalau Nanti Dikelompokan Artinya Itu Saham Mayoritasnya Punya Teman Teman Ini Artinya Jadi Teman Teman Ini Punya Hak Untuk Menentukan Arah Kebijakan Perusahaan Itu Cuma Tadi Kita Tidak Ada Saham Koperasi Tidak Sebagai Pemegang Tidak 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 Datang Walaupun Yang Undang Negara Kemungkinan Mereka Tidak Datang Walaupun Yang Undang Negara Kemungkinan Ini Kita Bicara Kemungkinan Dulu Tapi Kalau Datang Mereka Juga Pasti Pusing Walaupun Sebenarnya Simple Saya Yakin Simple Kalau Meningat Mau Menyelesaikan Masalahnya Ada Disini Unsur Pengen Menguasai Itu Di media Seperti Itu Sebenarnya Lebih Pernyata Saya Tapi Ada Hak Orang Lain Faktanya Jadi Mau Menguasai Hotter Dimani Kekita Kita Jadi Mending Kredit Keliling Bisa Tiap Hari Bisa Tiap Minggu Ini Kapan Bayarnya Ya Jelas Kami Sedang Membayar Nuntut Tabaran Orang Orang Yang Mengudil Uang Itu Juga Pakai Uang Pribadi Kok Gitu Kita Minta Uang Pribadi Kan Ya Karena Sebenarnya Gini Kotelnya Masih Beroperasi Itu Bilang Oh Kotelnya Sudah Beroperasi Itu Bohong Kita Bisa Like Di Aplikasi Ada Hari Gini Ngomong Gak Beroperasi Lucu Di Travel Lokal Ada Di Ticket Ada Dan Kita Booking Masih Lagi Kan Gak Mungkin Beroperasi Lah Ada Keuntungan Disana Kalau Ada Keuntungan Berarti Kan Otomatis Seharusnya Mereka Memberikan Laporan Pada Kita Mereka Selang Pedali Ini Sebenarnya Mau Dijadikan Pesantren Katanya Hotel Sudini Jadi Supaya Kita Tung Naging Naging Lagi Ya Gak Ada Urus Hanya Menjadikan Pesantren Kan Bukan Hati Yusuk Man Dan Keterkaitannya Bereskan Dulu Tanggung jawab Kepala Investor Ini Kan Bukan Soal Umat Ini Soal Investasi Investasi Bukan Sedap Kalau Ini Investasi Jadi Jadi Ada Pertanggung jawab Jadi Intinya Pihak Kementerian Kooperasi Kan Mau Menghadirkan Berupaya Untuk Bisa Memediasi Teman Teman Ini Memanggil Pihak Kooperasi Atas Nama Negara Nah Syukur Kalau Misalkan Bisa Ketemu Dengan Pihak Kooperasi Karena Sebenarnya Langkah Ini Langkah Yang Paling Elegan Yang Paling Bagus Untuk Pihak Kooperasi Jadi Memberikan Ruang Untuk Berdiskusi Pada Pihak Kooperasi Dan Agar Tidak Tidak Terjadi Gontok-gontokan Penyelesaiannya Dan Kalau Ternyata Tidak Hadir Intinya Kita Melangkah Lebih Serius Bidana Maupun Perdata Karena Data Indikasi Pidana Itu Pihak Kementerian Kooperasi Menjelaskan Ada Indikasi Itu Sampai Disini Kita Akan Ketemu Lagi Kalau Ada Undangan Resmi Kementerian Kooperasi Untuk Ketemu Mudah 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 Selamat Sampai Tujuan Sampai Rumah Dan Ini Kan Bukan Soal Masalah Materia Soal Perjuangan Teman-teman Juga Soal Agama Juga Sebenarnya Karena Itu Mengatas Nampakan Umat Jadi Mudah Mudah Diberkahi Sama Allah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih